Sebenarnya munculnya jerawat pengganggu tidak terlepas dari gaya hidup yang tidak sehat terutama untuk kulit, sehingga gaya hidup berperan penting dalam menunjang keberhasilan untuk mengatasi jerawat. Ini merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh siapupun yang memiliki keluhan jerawat bagaimanapun jenis perawatan atau metode yang dipilih untuk mengatasi jerawat. Hal yang perlu kamu ingat dan kamu tetapkan di pikiranmu bahwa dalam menyembuhkan jerawat merupakan sebuah proses dan tidak semua serba instan. Semakin efektif cara yang kamu tempuh untuk mengobati jerawat pengganggu, maka semakin cepat pula penyembuhannya. 1. Tea Tree Oil Tea Tree Oil adalah minyak esensial yang memang terbukti ampuh mengatasi jerawat, sama efektifnya dengan pengobatan bahan kimia. Tea Tree Oil merupakan bahan alami yang punya sifat antibakteri yang kuat, jadi sangat cocok digunakan untuk mengatasi jerawat pengganggu. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tea tree oil sama efektifnya dengan benzoyl peroxida, suatu kandungan obat kimia yang digunakan untuk mengobati jerawat. Penggunaan tea tree oil minim dari efek samping seperti kulit jadi kering, merah, atau mengelupas. Caranya Oleskan sedikit minyak tersebut secara langsung pada bagian yang berjerawat menggunakan cotton bud. Jika menurutmu aroma minyak tersebut terlalu tajan, kamu dapat mencampurnya dengan beberapa tetes air. Berbeda dengan minyak lainnya, tea tree oil tidak membuat pori-pori wajah semakin menutup, malah dapat menghilangkan jerawat secara cepat. Biarkan selama beberapa jam atau satu malam. Kemerahan dan pembengkakan jerawat akan reda keesokan harinya. 2. Madu Madu memang punya seribu manfaat termasuk pada kesehatan kulit. Madu juga memiliki sifat antibakteri yang juga kuat selain tea tree oil. Selain itu, kandungan madu berupa asam folat dan vitamin E dapat berfungsi untuk membasmi jerawat. Selain bermanfaat mengatasi jerawat juga membantu untuk memutihkan kulit wajah secara alami. Madu juga berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit. Caranya Oleskan madu secara langsung pada bagian yang berjerawat atau bisa juga dijadikan sebagai masker. Biarkan selama 10 menit, bersihkan secara merata dengan air hangat. Gunakan juga madu sebagai skrup dengan mencampurkannya dengan gula. 3. Cuci wajah Cucilah wajah yang baik seharusnya teratur dalam 2 kali sehari, saat bangun tidur dan sebelum tidur. Selain itu gunakan pencuci wajah yang memiliki pH seimbang antara 5-5,5. Jika kamu juga memiliki jerawat di bahu, punggung, serta dada, maka kamu juga harus membersihkan area tersebut layaknya cuci wajah sebanyak 2 kali sehari. Selain itu, selalu bersihkan makeup yang melekat sebelum kamu tidur. Sebenarnya mencuci wajah tidak sekedar membasuh dengan air begitu saja, cuci wajah juga punya teknik agar dapat menghilangkan jerawat secara tepat sasaran. Pilihlah sabun khusus yang mengatasi kulit berjerawat. Agar jerawat secepat kempes dan hilang, gunakanlah sabun cuci muka, krim, dan toner yang mampu membantu mengatasi kulit berjerawat. Kamu dapat membeli beberapa produk ini di toko kosmetik terdekat atau pengobatan dengan dokter. Selalu berhati-hati dalam memilih produk terutama yang mengandung merkuri atau hidroquinone. Ketika membersihkan wajah, selalu lakukan dengan hati-hati supaya jerawat tidak terluka ataupun pecah. Jerawat yang pecah malah berisiko timbulnya jerawat baru di sekitar kulit wajah, terutama daerah kulit yang dekat dengan jerawat. 4. Jeruk nipis Jeruk nipis juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit. Jeruk nipis mengandung citrit asid yang merupakan zat yang sangat baik dalam membunuh sel-sel kulit mati penyebab jerawat pengganggu. Caranya Buatlah ramuan jeruk nipis yang bercampur air mawar, kemudian oleskan pada kulit yang berjerawat. Diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Basulah secara bersih menggunakan air hangat. Usahakan untuk rutin melakukan cara ini seminggu dua kali.